Hai hai teman-teman, assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu Kali ini saya membuat gantungan rajut berbentuk bunga Selamat mengikuti Siapkan alat dan bahannya Saya gunakan benang poli cherry on it sugar dan hooknya 4 per 0 dari tulip Buat mie cikring Lalu buat 3 cain Ini dihitung sebagai 1 double crochet Dan buat 11 double crochet di dalam magic ring Tarik benang yang pendek dan eratkan, satukan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch Baris kedua kita akan membuat gerangka bunga buat 6 cain Masuk ke 5 cain berikutnya buat single crochet Masuk ke stage berikutnya buat single crochet Masuk ke stage berikutnya kita ulangi pola ini Buat slip stitch Lalu buat 6 cain Sampai jumpa di dalam magic ring Masuk ke 5 cain berikutnya buat single crochet Masuk ke 5 cain berikutnya buat single crochet Masuk ke 5 cain berikutnya buat single crochet Lalu buat double crochet Lalu buat slip stitch Lalu buat slip stitch dan ulangi lagi pola yang sama Hasilnya ada 6 kerangka bunga Sekarang kita isi kerangkanya dengan kelopak bunga Masuk ke stagenya ini ya Buat 1 single crochet 1 hdc Lalu buat 2 double crochet di dalam 1 lubang Atau double crochet increase Atau double crochet inc Stage ke 4 juga diisi dengan double crochet inc Lalu buat 3 chain Masuk di chain pertama buat single crochet Atau picot Ini picotnya saya buat dengan cara seperti ini ya Lanjut ke sisi sebelahnya Masuk ke 2 stitch Lalu buat double crochet inc Lalu buat 1 hdc dan 1 single crochet Kostage berikutnya gabungkan dengan slip stitch Ini sudah jadi 1 kelopak bunga Ulangi lagi sampai mendapat 6 kelopak bunga Langsung masuk di kerangka ini ya Buat 1 single crochet 1 hdc Lalu buat double crochet inc Lalu buat double crochet inc 2 kali Buat 3 chain dan single crochet d chain yang awal atau b Bicot Ke sisi sebelahnya Buat double crochet inc 2 kali 1 hdc 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 lewati 2 stitch masuk ke stitch berikutnya buat slip stitch lalu ulangi lagi cara yang sama seperti ini buat 6 chain masuk chain sebelumnya buat 1 single crochet 1 hdc dan 3 double crochet lewati 2 stitch buat slip stitch ulangi sampai mendapat 4 motif setelah selesai putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya buat satu lagi bagian dengan cara yang sama seperti ini saya buat dengan warna hijau pola ketiga kita buat kuncup bunga ini caranya sama seperti baris pertama untuk baris kedua buat 3 chain 1 double crochet di lubang yang sama lalu ke sebelah stitch berikutnya buat 2 double crochet di dalam 1 lubang atau double crochet increase setelah selesai gabungkan di chain ketiga dengan slip stitch buat 1 chain sisakan benang sedikit dan putus benangnya dengan korek lalu gulung bulatan ini dan jahit menggunakan jarum tapestry untuk membentuk kuncup bunganya buat satu lagi kuncup bunga dengan cara yang sama ya lanjut pola keempat buat magic ring lalu 3 chain dan 7 double crochet di dalam magic ring tarik benang yang pendek dan eratkan satukan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch jumlahnya menjadi 8 double crochet ya baris kedua kita mulai membuat ke lopak bunga yang keempat buat 12 chain lewati 3 chain dari ujung lalu buat slip stitch di chain keempat masuk ke chain berikutnya buat 1 single crochet 1 hd c 4 double crochet 4 double crochet 1 hdc dan 1 single crochet lewati 1 stage masuk ke stage berikutnya gabungkan dengan slip stage lalu ulangi pola ini 3 kali lagi setelah selesai putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya lalu ulangi pola yang sama dan buat 1 bagian dengan warna hijau dan 2 bagian dengan warna kuning gading pola bunga kelima ini caranya sama seperti tadi ya ada 8 double crochet baris kedua buat 3 chain masuk di lubang yang sama buat 5 tusuk puff kait benang dan selesaikan lalu buat 5 chain dan slip stage sebanyak 3 kali lewati 1 stage masuk stage berikutnya ulangi lagi ya buat 5 tusuk puff dan selesaikan kait benang dan selesaikan lalu buat 5 chain dan slip stage 3 kali lanjutkan sampai mendapat 4 kelopak bunga setelah selesai langsung rapikan dan buat lagi satu bagian yang sama pola keenam bunga puff buat slip knot lalu buat 3 chain masuk di chain pertama buat 5 tusuk puff kait benang dan selesaikan lalu buat 3 chain masuk di chain pertama buat 5 tusuk puff kait benang dan selesaikan kait benang dan selesaikan lalu satukan dengan motif puff yang awal buat slip stage putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya buat satu bagian lagi dengan cara yang sama ya terakhir saya buat talinya buat slip knot lalu buat 120 chain atau bisa dibuat sepanjang yang kalian inginkan lalu putus benangnya dengan korek dan sekarang kita rangkai bunga-bunganya ini satu persatu pertama disusun dulu kuncupnya ini pola yang ketiga lalu pola bunga keempat warna kuning gading dulu dan warna hijau dilanjutkan dengan pola bunga kelima dan pola bunga ke enam untuk sisi sebelahnya kita susun dari kebalikannya ya dari pola bunga ke enam lalu pola bunga kelima pola bunga keempat warna hijau dulu baru warna kuning gading lalu ikat bagian kuncup di ujungnya lalu satukan keduanya di bagian ujung dan ikat seperti ini ini untuk stopper bunga yang kedua pasang warna kuning dulu baru kemudian warna hijau dan sekarang gabungkan pola kelopak bunga yang pertama dengan dijahit menggunakan jarum tapestry terakhir pasang hiasan bunga puff di tengah-tengahnya dan sekarang gantungan rajutan sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati